PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 580 juta rupiah. Lalu, masuklah Rafael, seorang Eselon 3 yang punya kekayaan 500 miliar. Maka, GDP nasional di Wartok tersebut menjadi 500 ribu koma 14 miliar. Dengan GDP per kapita wilayah Wartok tersebut adalah 12,2 miliar rupiah atau 787 ribu dolar per kapita. Ya, begitulah ekonomi yang umum dipakai di kampus yang dibawa-bawa di dalam mengelola negara yang dianggap berhasil menaikkan GDP negaranya. Jadi, kalau Wakanda punya 16 ribu triliun rupiah, atau Kita tahu, porsinya kalau dibagi 3, yang 3.000 triliun adalah PBN, yang 3.000 triliun lainnya adalah rakyat, yang 98%, yang 2% menikmati 10.000 triliun. Yang naik dalam 3 tahun terakhir adalah yang 10.000 ini, dari 8.000 triliun ke 10.000 triliun. Dan diperkirakan dengan kenaikan harga nikel, sawit, batubara saja, yang juga ditambah kenaikan produksinya, maka 10.000 triliun tadi bisa jadi 12.000 triliun. Bisa saja. Namun, yang 3.000 triliun, milik yang 98% populasi Wakanda sejak 8 tahun terakhir ini, nggak tahu naiknya berapa. Yang naiknya tetap aja segitu. Orang otopilot kok. Jadi, kapan kah ilmu kampus ini bisa jujur mengatakan datanya? Datanya nggak salah sih. Hanya data yang ditampilkan dipilih yang menguntungkan pejabat itu saja yang disayangkan. Namun, karena yang di kampus sudah dicekoki data model begini, maka, waktu kita mengatakan ubah cara menghitung data, supaya lebih jujur dan transparan melihatnya, kita nggak disukai karena kita akal sehat, bukan ekonom dianggapnya. Ilmu akal sehat itu bukan ilmu kampus dianggapnya. Ya, nggak apa-apa juga. Bayangkan, kita ingin data jujur, misalnya hutang, maka dibandingkanlah dengan hutang dari negara lain. Jepang lebih banyak hutangnya dibanding GDP negara tersebut. Amerika juga hutangnya banyak, Tiongkok juga banyak hutangnya kalau dibandingkan dengan GDP. Nah, kalau hutang dibanding GDP, ya kita kelihatan benar. Hutang Indonesia di bawah perbandingan negara-negara tersebut. Namun, karena yang berbicara punya otoritas dan punya tim yang melolah informasi, maka terlihat benar. Ya, memang benar kalau itu di perbandingannya begitu. PDB Indonesia kan 1.100 bilion dolar. Hutang eksternal debt-nya 510 bilion dolar. PDB India adalah 3.500 bilion dolar. Hutang eksternal debt-nya adalah 610 bilion. Jepang PDB-nya adalah 6.100 bilion dolar. Hutang eksternalnya 9.800 bilion dolar. Dengan data ini terlihat Indonesia aman hutangnya terhadap GDP. Dengan data tersebut, Jepang tidak aman hutangnya. Dengan data tersebut, India sangat aman bahkan. Coba kita hitung dengan yang lain. Coba kalau perbandingan hutang terhadap ekspor. Ini dari kacamata MMT melihatnya. Hutang bukan terhadap aset, tapi hutang terhadap growth atau pertumbuhan. Hutang 510 miliar dolar. Hutang Indonesia dibandingkan dengan jumlah ekspor 291 miliar dolar. Hutang India adalah 610 miliar dolar. Ekspor India, 608 miliar dolar. Hutang Jepang, 9 triliun dolar. Ekspor, 8 triliun dolar. Ini kalau diilustrasikan, sederhananya ya, biar pada paham. Misalnya bininya Bosman, katakanlah namanya Mbak Endang. Punya pendapatan di rumah kira-kira 300. Memiliki hutangnya 5.000. Beda dengan tetangga rumah yang punya istri namanya Mbak Sri. Pendapatannya 400, hutangnya 600. Ya kerenan Mbak Sri. Dalam hal ini ya, Mbak Sri tetangga itu pasti bisa bayar hutang dan hutangnya untuk hal yang produktif, yang bermanfaat buat keluarganya. Sementara istri Bosman boros banget. Membangun banyak hal, tapi bukan untuk hal produktif. Kayak bangun kos-kosan, dia hanya bangun rumah, gaya-gayaan doang. Padahal kosong sih rumahnya. Beli-beli motor gede, Rubicon, tas mewah, Dior, Hermes, jalan-jalan keluar negeri, flexing-flexing. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan bayar hutang aja, pakai hutang. Secara perhitungan akal sehat, maka hutang Indonesia bukan untuk yang produktif. Benar begitu. Dan kalau data ini ditampilkan ke publik, bisa jadi yang menjabat dianggap tidak perform. Raih sokerco, kintinya. Ya, gak boleh begitulah terjadinya. Cemar nama pejabatnya. Cemar nama dan rusak gelar dan juga rusak ilmu kampusnya. Harus terlihat benar dan keren. Maka yang dibandingkan hutang terhadap GDP. Wih, cocok. Sekar mula. Kita kembali ke topik awal. Negara yang nomor dua terkaya di dunia dengan tingkat gap. Kayak miskinnya bukan 2% dibanding 98% seperti Wakanda. Benar-benar hampir rata. Negara ini medannya berbukit-bukit. Tidak memiliki laut atau dikenal dengan istilah negara landlock. Bahkan negara yang mengapitnya juga negara landlock. Tidak punya lautan. 60 tahun yang lalu, keluarga kerajaan ini untuk menghidupi rakyatnya. Menjual koleksi lukisan. Untuk mendapatkan uang agar bertahan hidup rakyatnya. Dengan menjual lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Aduh, kalau kayak gini jadi ingat perjuangan Kasutana Jogja dan Raja Jogja di awal kemerdekaan Indonesia dengan 6.000 emas goldennya. Namun kayaknya kurang dihargai ya. Oke, kita balik ke negara yang dulunya miskin. Namun sekarang menjadi negara yang tidak punya external debt atau hutang luar negeri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Di sisi bentuk negara yang berbukit-bukit diapit dua negara landlock. Pastinya tidak bisa menjadikan negaranya negara dagang. Karena untuk berdagang harus melalui dua negara yang mengapitnya. Sangat tergantung dan terjepit lokasinya. Zero natural resources. Tidak punya sumber daya alam. Jadi bagaimana negara ini bisa sangat makmur? Kita semua sahabat sudah diinfokan bahwa Jerman di tahun 1918, Jepang di tahun 1945, dan negara kecil yang sangat kaya yang barusan kita sebut adalah negara bernama Liechtenstein adalah pelajaran awal dan pelajaran dasar dari MMT yang diprakarsai oleh Michael Hudson sehingga menjadi acuan Tiongkok sejak tahun 80-an dan acuan Amerika melepas emas di tahun 70-an. Kita lanjut nih pelajaran MMT-nya. Peace. Sub indo by broth3rmax